Intro Memang masalahnya adalah masalah komunikasi ya Dan komunikasi itu tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali, tidak bisa Di Solo saya pernah memindahkan pedagang kaki lima, Street Fender Yang jumlahnya 989 Fender Yang membuat gomuh kota Saya harus bertemu dengan mereka Makan siang, makan malam sampai 54 kali 54 kali Dan saya tahu sebetulnya mereka ingin apa saya tahu Mereka butuh apa saya tahu Mereka khawatir apa saya tahu Sehingga proposalnya itu kita buat betul-betul dari keinginan mereka Meskipun tidak 100% kita ambil Kalau memang policy itu diputuskan setelah mendengar suara rakyat Policy itu diputuskan setelah kita ke lapangan dan tahu masalah-masalah rakyat Saya kira policy itu akan sampai ke rakyat Tapi kalau policy diputuskan tidak mendengar rakyat Policy diputuskan kita tidak tahu keadaan di akar rumput, di akar rubi Ya akan sulit sekali Saya teringin nak cakap kabar Tapi saya akan cakap Assalamualaikum dan Assalamualaikum Sejahtera Anda sedang menonton agenda awani khas Sempena dengan kunjungan Bapak Presiden Kepala Negara Indonesia Ataupun Republik Indonesia Jokowi Dodo atau lebih mesra dengan panggilan Pak Jokowi Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi dan kumpulan pimpinannya Kerana membenarkan saya semalam mengadakan temubual eksklusif Di Istana Presiden di Jakarta Dan dalam konteks itu bukan apa sebenarnya Untuk mengetahui supaya kerap kali Hubungan diplomasi itu terjadi di peringkat yang paling tinggi dan elit Tapi kali ini kerana pemimpin ini berbeza Anda melihat klip temubual saya 3 tahun lalu Januari 2012 bersama dengan Pak Jokowi Ketika rakyat Malaysia rata-ratanya tidak mengenali siapa pun dia Dan ketika itu dia masih menjadi mayor ataupun wali kota Kalau mengikut kata Indonesia di Solo Dari Solo pergi ke Jakarta Datuk Bandarnya dan terus menjadi Presiden Dalam konteks ini Klip yang dikatakan bagaimana Semalam pun beliau mengutarakan perkara yang sama Saya bertanyakan pelbagai soalan untuk mencari hal yang spesifik Tentang apa yang nak diuruskan di Malaysia Tapi beliau membawanya kembali setiap kali Ke asasnya iaitu Mesti berteraskan rakyat Maka diplomasi People to people Diplomasi rakyat itu yang saya nak bincangkan malam ini Dari situ kita boleh kembangkan ke bidang-bidang lain Terlebih dahulu saya ingin mengenalkan tamu saya pada malam ini Mungkin saya bermula dan yang paling dekat dengan saya Untuk membolehkan senang PCR kita ada ramai tamu malam ini Yang paling dekat Tentunya tokoh yang sekian lama mendepani Aksi diplomasi Malaysia di peringkat antarabangsa Sehingga baru berini sejak tahun 70-an Dan kini Lebih dari itu lagi Melihat pada pelbagai aspek dan isu Sebagai penurusi dan ketua eksekutif Institut Kajian Strategik Antarabangsa Ataupun ISIS Malaysia Tansir Rastam Muhammad Isha Terima kasih Dalam hati pada malam ini Sekali lagi Prof. Dr. Kamarudin Muhammad Syed Saya kata sekali lagi Kerana setiap dua minggu sekali Kita ada majlis profesi negara Dan dialog pemikiran negara Prof. selalu ada di situ Timbalan Suksa Agong MPN Dan juga penolong Naib Chancellor Universiti Sultan Danya Abidin Terima kasih Prof. kerana hadir Tentunya kita tidak hanya Mau syok sendiri Kata orang akar umbi Kita ada Dr. Lili Yul Yadi Arnakim Percara Kanan Jabatan Pengajian Asia Tenggara Dan Ketua Pusat Pengajian Amerika Latin Universiti Melayar Terima kasih Pak Kerana datang beramal ini Kita juga nanti ada Kerana malam ini Ada makan malam Ataupun santapan negara Di istana negara Hanya lima minit perjalanan kereta Kalau tak macet ataupun jam Tan Sri Hassan berkata Saya dah mula cakap macam orang Indonesia Tapi itu Mencerasikan hujah itu Kita ada Wartawan Ashraf Hasnan Sebentar saja Saya nak pergi ke Ashraf Tapi saya nak membuka dulu Bicara Kerana ketidika tamu saya tadi Mendengar temubual itu Dan saya nak bertanyakan tentang Diplomasi rakyat ini Tan Sri Pendapat umum Ringkas dahulu Baik Ya Secara tradisional Kalau kita lihatkan Diplomasi itu Adalah dikendalikan Antara kerajaan dengan kerajaan Antara pemimpin dan pemimpin Tetapi Dalam 30-40 tahun Yang lalu Kita sudah mula mendengar Pemimpin-pemimpin Bercakap tentang Hubungan Rakyat dengan rakyat Iaitu People to people relations Tapi Ini tidak Semestinya Merupakan suatu Hubungan Diplomasi yang baru Ya Kerana Walaubagaimanapun Kerana kita ini Hidup di dalam Suatu sistem Kenegaraan Atau State system Di Pengkat antarabangsa ini Sudah tentunya Diplomasi harus Dikendalikan oleh Kerajaan Dengan kerajaan Dan oleh pemimpin dan pemimpin Tetapi Tidak semestinya Bahawa diplomasi Antara rakyat itu Tidak boleh dikenalikan Bagaimana di samping Yang tradisi itu Nak ada yang People to people itu Itu kita akan bincangkan lagi Tan Sri Prof Saya rasa Ini satu Pendekatan yang Pragmatik Di bawah Sistem demokrasi Yang diamalkan Di Republik Indonesia Dan juga di Malaysia Tetapi Apa yang kita Maksudkan People to people itu Kita kena Kategorikan People to siapa Macam saya Daripada perspektif Orang akademik Kami juga People Akademisyen Jadi kami Majlis Profesor Negara Malaysia Dengan Asosiasi Profesor Indonesia Kita menjalin Hubungan People to people Tetapi Di atas Pentas akademik Itu maknanya Hubungan intelektual Itu juga Langsung Tanpa Mengira sempadan Doktor Of course Kalau kita lihat Dari apa yang Diperbincangkan tadi Ini lebih kepada Outcome oriented Artinya Lebih kepada Outcome nya Kena kepada Rakyat Melalui elite Dengan mendengar Kepada rakyat Dan akhirnya Dibawa oleh elite Bersama-sama Dengan juga Sekelompok Yang berkaitan Dengannya Dan akhirnya Kembali kepada Rakyat Itu saya kira Yang dikatakan Diperbincangkan Saya suka Doktor cakap Itu kerana Bila berada di Jakarta Ekosistemnya Berbeza Perkataan yang sama Mungkin maksudnya Lebih dalam di sana Kerana Kemeraiannya Berbeza Contohnya Kapori itu Dan pemilihan Budi Gunawan itu Misalnya Presiden membiarkan Dialog itu Teruskan Kerana beliau Kata Biar hukum Menentukan Dan rakyat Harus berbicara Maka Kedua-dua pihak KPK Agensi Menentang korupsi Di Indonesia Dan juga polis Masing-masing Seolah-olah Berseteru di situ Dan itu Ramai yang melihatnya Sebagai proses Kematangan demokrasi Tapi mungkin Di Malaysia Konteksnya berbeza Kerana kita tidak Melalui proses itu Itu saya nak Bincangkan selepas ini Tapi Kalau kita boleh Terus Ke Sekitar Istana Negara Bersama dengan Ashraf Ya Kak Marul Ya teruskan Baiklah Pada malam ini Seperti yang Dimaklumkan oleh Kak Marul Sebentar tadi Presiden Indonesia Joko Widodo Bersama isteri Ibu Iryana Hadir di Istana Negara ini Bagi majlis Santapan Negara Dan Pastinya Pertemuan antara Ketua Negara Iaitu yang Di-Pertuan Agong Ya Melihat Satu Ataupun Sudut pandang Yang dilihat Antara G2G Ataupun Negara Dengan negara Dan kita perlu Melihat dari segi Untuk merakyatkan Seperti yang dikatakan tadi Iaitu Merakyatkan Diplomasi Dan bagaimana Kita melihat Dari sudut Rakyat itu sendiri Bagaimana Pemimpin Mendekati rakyat Dan juga Untuk Memajukan Rakyat itu sendiri Dan Saya suka ambil contoh Seperti yang kita tahu Malaysia Pada tahun ini Merupakan Tuan Rumah ASEAN Dan Kehadiran Presiden Indonesia Ini dilihat Sebagai Antara Salah satu Signifikan Untuk Perhubungan Antara Mengheratkan Perhubungan Antara Malaysia Dan juga Indonesia Terutama Seperti yang kita tahu Dari segi Untuk Pekerja asing Isu Amah Pembantu rumah Dan juga Buruh Dan sebagainya Dan itu Dilihat Sebagai Antara Isu Yang Bakal Menjadi Fokus Utama Pada Lawatan Presiden Jokowi Pada kali ini Kamarul Terima kasih Ashraf Saya tahu Ashraf Tak dapat masuk ke dalam Sebab itu Ashraf Memberikan komentar Itu Tapi saya suka komentar itu Memberikan sisi berbeza Walaupun Natal Bahkan begitu Tersegam indah Istana negara Tapi bagaimana Nak membawa hasilnya Kepada rakyat Terima kasih Ashraf Itu yang saya nak Bincangkan di sini Terima kasih Kamarul Sama-sama Dalam temubual saya Bersama Pak Jokowi Semalam juga Dia mengatakan Beliau datang dengan Bukan saja Ibunya Ibu harian Tetapi Dengan anaknya juga Jadi kunjungan itu Bukan hanya begitu formal Itu yang saya sebenarnya Minta Ashraf Ada teropong Kamera panjang Sebenarnya nampak Apa pakaian Pak Jokowi Kadang rakyat melihat Kera itu Kerana Beliau konsisten Dulu kalau di Solo itu Masih nak naik Kijang yang sudah 17 tahun Dan itu hanya Di repair sebagainya Dalam konteks itu Saya nak balik kepada Tan Sri Rastam Kesediaan Kerana macam Tan Sri cakap tadi Arena gelanggang Diplomasi ini Sudah lama ada Tentunya ada Kata-kata putih Set ways Ritual and Traditions Ataupun ada Cara-cara Conventional yang sudah ada Ada golongan-golongan Yang sudah ada Jadi bagaimana Kesediaan Untuk sedikit Berfikir berbeza Untuk Empathy Ataupun melihat Kepada apa Sebenarnya Intipati yang cuba Dibawa oleh Pak Jokowi Kerana kalau tidak Dia akan jadi Pertumbuhan Seperti juga yang Sebelum-sebelum ini Antara ketua Negara Malaysia Dan Indonesia Saya rasa Perkara ini Boleh disesuaikan Mengikut keadaan Mengikut kehendak Tetapi Cara-cara Yang telah Disusun Mengikut tradisi Sejarah Dan sebagainya Itu Mungkin tidak dapat Diketepikan Dengan begitu saja Soalnya sekarang Apabila Presiden Jokowi Menyebut tentang Ingin Membawa rakyat Kedalam bidang Ini Menentukan Supaya rakyat Dibawa Berbicara Dan sebagainya Saya rasa Ini Selari juga Dengan Apa yang dikendaki Oleh Pemimpin kita Yang amat berhormat Perdana Menteri Misalnya Mengatakan ASEAN itu Kita nakkan ASEAN itu Berpusatkan kepada Rakyat People Centered ASEAN Jadi dalam cara ini Saya rasa boleh Satu penyesuaian Dibuat Maknanya Kumpulan diplomasi Membuka ruang Untuk Facilitit Atau Atau carakan Bagaimana itu berlaku Saya perlu Pergi rehat yang pertama Apabila kembali Saya nak pergi Bahagian yang Kelompok 40% Terkebawah Bottom 40 Itu saya nak pergi Majlis Profesor Negara juga Kerap bercakap Tentang kelompok ini Walau di mana juga Sama ada isu Kelastarian Teknologi dan sebagainya Ataupun isu ekonomi Bagaimana kita nak Mengangkat Golongan 40 ini Masuk dalam ruang Bicara yang seperti ini Contohnya Dan Saya juga nak kembali Ke Indonesia Dalam konteks itu Kerana seperti Saya cakap tadi Ekosistem di Indonesia itu Cukup berbeza Kerana Isu tentang Apakah hukum Untuk memastikan Seorang itu bersih Sebelum dilantik Menjadi Pemegang jawatan penting Di Indonesia itu Berlangsung Beriak seolah-olah Gamat Satu Jakarta Dan satu Indonesia Tapi di kolom 4 Kita tak seperti itu Kita tahu Sudah ada lantikan Misalnya Proses pelantikan ini Tidak sebegitu Menjadi penelitian Itu kita bincangkan Selepas rehat Selamat datang Pak Jokowi Dan juga kumpulan rumpungan Indonesia dalam Lawatan rasmi Pertama sebagai Presiden Lawatan ketiga yang rasmi Sejak menjadi Wali Kota di Solo Dan saya gembira Mendapat peluang berbicara Dengan Pak Jokowi Di istana Presiden Semalam Nanti kita juga akan Lintas langsung Telefon Dengan Yusmadi Yusof Bekas YB Balik Pulau Dan pengasas kumpulan Jaya Sunrise Beliau berada pun Di Jakarta sekarang ini Kita masih cuba Membangi beliau Tetapi saya ingin Bagi terus ke Botong 40 Ataupun kelompok terkebawah Dalam pembangunan Yang tercicir Yang kerap Tertindas Dengan sebarang Ayunan Harga Runtunan ekonomi Dan sebagainya Malah di Indonesia Saya rasa masih 11% Yang berada di bawah Garis kemiskinan Dan saya rasa Lebih 60% Tenaga kerja Yang berada Dalam bidang informal Maknanya Kalau ada apa-apa terjadi Mereka inilah Yang akan terkesan Lebih dahulu Inilah yang saya rasa Malaysia boleh juga Serahsikan Dengan apa yang kita Cuba lakukan Cuma Saya ingin melihat Aspek datanya Kerana Kalau kumpulan penyelidik Dan kumpulan Profesor Malaysia Dan Indonesia Boleh menggabungkan Cerapan-cerapan Di bawah Di akar umbi Tentunya Ia memberikan Lebih Kebolehan Untuk pembuat polisi Yang berada di Elite Petakbiran ini Melihat dan mendengar Kerana Pak Jawa Koy Cakap kepada saya Kita perlu dengar Akar umbi Tapi cara nak dengar Akar umbi itu Dalam birokrasi Dalam kementerian Dan jabatan Sebagainya Itu juga memerlukan Saluran baru Prof Terima kasih Saya nak komen dulu Tentang politik rakyat itu Terus Sebab konsep Politik rakyat itu Lama Zaman Abraham Lincoln Dulu pun Dia dah kata Keputusan Terima kasih Terima kasih Yang diperkatakan Tadi Yang diperkatakan Yang diperkatakan Golongan mana Sekarang ini Kebanyakan orang Yang mempunyai Consyen Kata Let's talk about The bottom 40 Okay Semua orang akan Cakap begitu Dalam sistem ekonomi Yang Dikawal oleh Pasaran The bottom 40 Biasanya yang Menghadapi Perbagai cabaran Sangat menarik Kalau kita membandingkan Nasib The bottom 40 Di Malaysia Dan juga Di Indonesia Belum lagi pernah Kita ada satu Simposium besar Membandingkan Insya Allah Tahun ini Saya akan cuba buat Dengan kerjasama ISIS Dengan kerjasama Maghid Profesor Dengan kerjasama Asosiasi Profesor Indonesia Ada satu forum Yang kita panggil Forum IPMA Dua Saya persilahkan pentasnya Di SRO Selamat media Kita akan Cuba Bekerjasama Saya nak pergi Pada doktor Tapi ada rakan Malaysia kita Di Jakarta Saudara Yusmadi Di talian Assalamualaikum Assalamualaikum Saudara Yusmadi Kunjungan pertama Kali sebagai Presiden Ataupun Kepala Negara Republik Indonesia Pak Jokowi ke sini Terasnya adalah Diplomasi rakyat Komen Saudara Yusmadi Yang memang sentiasa Sejak bertahun-tahun Bercakap tentang Multiple point ke multiple point Ini dan People to people ini Saudara Yusmadi Saya mengandalkan Pertama sekali Pertama sekali Pertama Indonesia Dipilih sebagai Terang-terara pertama Kunungan rasmi Bapak Jokowi Pertama sekali Itu satu pengiktirafan Tetapi Apa yang lebih penting lagi Ialah Bagaimana Satu rencana Yang lebih konstruktif Iaitu Dengan mengkira Kelurukan Malaysia Dan Indonesia Agar Lawatan ini Merupakan satu Lawatan yang lebih produktif Berbanding Reaktif Iaitu kerana Fakta yang melakari Lawatan ini Ada perkara-perkara sensitif Seperti isu Apa itu Iklan Dan isu-isu lain Tetapi Saya menjangkakan Kalau lawatan ini Dapat direncanakan Sebagai satu Lawatan lebih produktif Kerana saya rasa Di antara dua negara ini Ada isu yang Lebih penting Iaitu Antaranya Isu keselamatan Antaranya Isu Alam sekitar Antaranya Isu ekonomi Dan saya rasa Rencana lawatan ini Saya rasa Perlu diambil Kesempatan oleh Pimpinan Malaysia Melihat bagaimana Muafakat Ataupun Kolaborasi Di antara Malaysia dan Indonesia Dapat dimanfaatkan Di peringkat ASEAN terutamanya Mengukuhkan lagi Keluruan Dan akhirnya sekali Saya rasa Bagaimana Malaysia Dengan kedudukan Indonesia Dengan juga Geoptik yang amat Strategik Dari segi Kerudukan kita Panggil Muslim Demokrasi Demokrasi Islam itu Dapat diangkat Sebagai satu Perkara yang strategik Di peringkat Antarabangsa Tuan Rajus Di peringkat Akar Umbi Bagaimana Nak menggerakkan Perkara ini Kita pernah Berbincang dahulu Di studio Awani Tentang Masyarakat Sivil Dan kumpulan-kumpulan Masyarakat Sivil ASEAN Bertemu Secara langsung Sesama sendiri Bagaimana Tentang Pertumbuhan Di peringkat Di peringkat itu Di Malaysia Yang mewakili Pelbagai Kelompok Saya rasa Itu perlu Diadakan Secara langsung Kerana Saya rasa Sisi-sisi Kebudayaan Sisi-sisi Kita panggil Entrepreneurship Keusahawanan Adalah dua sisi Yang perlu Diangkat Yang mana Akan memberi Akibat langsung Kepada Politik People-Oriented Politik Kerana Sekarang ini Hubungannya Amat bersifat Kita panggil G2G Yang mendominasi Hubungan tersebut Dan saya rasa Kalau sisi Kebudayaan Dan sisi Entrepreneurship Yang diangkat Saya rasa Ia akan memberi Akibat langsung Kepada People-to-people Relationship Saya setuju Dengan bahagian Kebudayaan Dan juga Penghak upayaan Perorangan itu Dalam konteks Seperti Film Ataupun Khususah Seteraan Dan sebagainya Tetapi Soalan terakhir saya Kita tahu Iklim Masyarakat sivil Di Jakarta Dan juga Kawasan-kawasan lain Di Indonesia itu Agak lebih Lain Berbanding dengan Apa yang ada di Malaysia Kerana Ekosistem politik Dan Suasana Urus takbir mereka Sudah berubah Sejak 1997-1998 Misalnya Jadi bagaimana Saudara Sebagi melihat Perkara itu Kerana Tidak semudah Kita mengandaikan Bahawa kita letak Saja seorang Dari Kelang Dan seorang Dari Solo Mereka boleh Terus Bersepahaman Mereka mungkin Ada aliran Evokasi Yang lain Dan perbezaan itu Bagaimana kita nak Serasikan Saudara Yusmadi Okey Dalam menyantuni Perbezaan Tersebut Tetapi ada Perkara-perkara Yang saya Istilahkan Sebagai Perkara-perkara Yang boleh Dimuafakatkan Iaitu Common Ground Itu Perkara-perkara Yang lebih Manusiawi Sifatnya Contohnya Mengenai Isu Alam sekitar Contohnya Perkara itu Dapat titik Pertemuan Isu Keselamatan Apa yang berlaku Kita tengok MH370 Isu Air Asia Itu ada Common Ground Malah Isu-isu Yang bersifat Kebudayaannya Manakala Apabila saya lihat Isu kebudayaan Seperti bagaimana Wagah-wagah seni Di antara dua negara Kita bukan Saja Bercakap Mengenai Amy Surge Isabella Saja Ataupun Sheila Majid Saja Ataupun Iklim Tapi saya rasa Sebenarnya Kalau kita Bergerak Dengan Lebih pantas Lebih kuat Saya rasa Banyak lagi Perkara-perkara Yang boleh Diangkat Yang mana Akan menemukan Banyak titik Pertemuan Yang akhirnya Sekali Apa yang saya Istilahkan Sebagai Mafakat Nusantara Itu adalah Colaboration Of the Core Competence Of the Two Country Which may Give New Sinergy For the Big For the Regional Benefit Itu Macam Apa yang Dibincangkan Di George Washington University Terima kasih Banyak Dan Balik nanti Datang ke studio Tapi tinggalkan Yang politik Kita bercakap Tentang masyarakat Sivil Terima kasih Banyak Saya perlu Pergi rehat Yang seterusnya Tetapi Apabila Kembali Saya nak Masuk Itu kepada Doktor Kerana Kalau Hanya Satu Isu Perlantikan Boleh Menjadi Sebegitu Hangat Tetapi Masih Aman Nyaman Kata Orang Di sana Tapi Di Malaysia Cara Yang berbeza Dan Doktor Seri Mengenali Perkara Itu Jadi Bagaimana Kita Melampaui Sadrash Maji Menyarankan Tentang Common Ground Persamaan Juga Tetapi Persamaan Itu Juga Akan Datang Dengan Ketidak Samaan Dan Itu Yang Kita Cuba Bincangkan Selepas Ini Terima kasih Saya masih menonton agenda Awani khas Dan ini semuanya khas untuk Pak Jokowi dan juga rakan tetangga kita Indonesia Mungkin selama ini kerana kita sibuk dan sebagainya Kita melihat Indonesia mungkin pada takok yang agak tidak bergerak Daripada titik lama kita melihatnya Jadi titik baru ini saya nak tanya pada doktor Kerana mungkin kegairahan, kemeriahan demokrasi di Indonesia itu Sudah begitu berbeza daripada apa yang ada di Malaysia dalam konteks itu Ya pertama kita harus mengiktirah dulu perbezaan sistem politik Di mana Indonesia ini sudah mengamalkan apa yang disebut dengan full demokrasi Yang ditandai dengan dua hal Pertama adalah adanya contestation dan participation yang terbuka Kedua adanya civil liberty Ya mungkin di Malaysia contestation participation ada Civil liberty ada, cuma autonomous, limited Dalam base itulah sehingga ada perubahan Contoh bagaimana walaupun mungkin dalam suasana yang sangat kelihatan kacau bilo Tetapi keadaan stable saja Ini karena memang dalam sistem demokrasi Ada unsur transparansi, ada unsur keterbukaan You have freedom to talk, to express your views Asalkan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang Kalau sudah ada pelanggaran, undang-undang yang perlu dijadikan ukuran Undang-undang yang akan menyelesaikan semuanya Itulah menjadikan batasan-batasan daripada kebebasan yang semua punya Nah disini saya kira Tentang pembiaran Jokowi terhadap adanya liparli antara institusi policy Ataupun dengan KPK contohnya Ini ada dua persepsi of course Keduanya adalah dilihat dari segi sistem transparansinya oke Tapi dari segi efesiensinya mungkin kurang Karena ia akan menjadikan sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik Mengganggu efesiensi kerja institusi tersebut Itu adalah salah satu kelemahannya Tapi dari segi keterbukaannya Memang ialah perlu kita hormati Tansi, kalau tak utam mengatakan itu Indonesia sudah bergerak ke situ Bagaimana pertanyaan Tansi tentang bagaimana Kumpulan diplomatik kita harus juga bergerak bersama Untuk betul-betul menyampaikan secara terang dan jelas Kepada balik kepada sempadan di sebelah sini Apa sebenarnya denyut nadi yang baru itu di Indonesia Saya melihatnya begini Perubahan ini sudah berlaku lama dulu Ini seperti yang saudara katakan tadi Bermula tahun 1997-1998 Sebenarnya saya kira 1999 lah Apabila mantan Presiden Habibie Presiden Habibie waktu itu Membuka ruang bagi semua pihak Dan kita lihat bahawa hubungan kita sebelum itu Yang terjalin boleh katakan antara Malaysia dan Indonesia ini berkisar kepada personaliti Dan juga berkisar kepada institusi Iaitu personalitinya Presiden Suharto Institusinya militeri Tentera di Indonesia Tetapi keadaannya sudah berubah Sekarang kita ada kerajaan Di peringkat kerajaan Di peringkat ahli-ahli parlimen Ataupun DPR, MPR di Indonesia Civil society Golongan profesor Cendekiawan dan sebagainya Golongan bisnes Golongan Ulama dan sebagainya Itu penting Kerana Kalau kita lihat pesan tren di Indonesia Saya kira ada lebih 13,000 14,000 pesan tren yang ada di sana Jadi dalam keadaan sekarang ini Kita harus faham Keadaan ini semua Itu Dan tidak termasuk lagi Persatuan-persatuan Seperti yang dikatakan oleh professor tadi Harus ada People to people Relations Yang agak menyeluruh Supaya masalah-masalah yang Mungkin bagi setengah pihak Dia sangat besar Tetapi pada saya Setengah masalah itu Tidak terlalu besar Soal budaya Tarian Nyanyian dan sebagainya itu Dapat diselesaikan dengan cara Kita memahami Satu sama lain Di peringkat Rakyat Kata Inggerisnya A devil's advocate Kalau kita lihat Kita tidak ada pilihan Kalau kita tak Naik Dan Mengikuti arus perubahan ini Elemen-elemen lain Yang akan menggunakannya Kalau kita lihat Seperti IS Keganasan itu Dan Pak Jokowi memang Terang-terang mengatakan Kekerasan tidak ada Terima itu juga Pendirian Malaysia Tetapi Lebih 100 Di sini Lebih banyak lagi Di Indonesia Dan mereka bergerak Dan begitu Pantas berbanding Dengan elemen-elemen Keganasan Sebelum ini Yang cuba Penetra Ataupun masuk Ke Asia Tenggara Jadi maknanya Ada kumpulan lain Yang boleh menggunakan Perubahan-perubahan ini Padahal Tansri Kerana Kalau kita lihat Dari kesamaan Ini kesamaan Yang Malaysia dan Indonesia Perlu berpadu Untuk menyekatnya Betul Saya rasa Ini suatu Lagipada Bidang yang Kita harus bekerjasama Dalam bidang Keselamatan Dan kita harus Sedar bahawa Keadaan ini Berlaku sekarang Kerana pihak-pihak Itu Menggunakan Teknologi Baru Menggunakan Media sosial Dan sebagainya Jadi kita harus Harus Bekerjasama Dalam menangini Masalah ini Bukan saja Antara Malaysia Dengan Indonesia Tetapi juga Malaysia dan Indonesia Dengan negara-negara lain Berat tugas Tugas duta-duta Sekarang ini Tansri Kan Ini Sepaksa dihadapilah Mau tidak Mau Betul Kita akan kembali ke situ Prof Dalam konteks itu Bagaimana Golongan cendekawan Kumpulan profesor Dan penyelidik Dan berkaji Boleh membantu Supaya Mendekatkan Cara untuk Mendengar Keluh kisah Dan apa yang berlaku Di akar umbi itu Dengan aliran Maklumat Dengan aliran data Yang lebih tepat Kita telah pun Bercakap Tentang Second track Diplomasi Dan kita Mengharapkan The first track Iaitu Diplomasi yang formal Dibantu Oleh The second track Yang informal Yang banyak Bergantung kepada Data Bukan saja Small data But big data Dan sebetulnya Second track Diplomasi Antara Malaysia Dan Indonesia Telah Berlangsung lama Saya masih ingat Saya terlibat dengan Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia 30 tahun dulu Benda Simposium itu Dibuat setiap Dua tahun Never fail Di antara UKM Dan Universitas Pajajaran Kemudian Boleh dikatakan Setiap Universiti Di Malaysia Ada rakan Partner dia Di Indonesia Dan mereka Sentiasa mengadakan Simposium Seminar Dan sebagainya Jadi Second track Diplomasi itu Memang telah Berlangsung lama Tetapi mungkin Tak ramai orang Tahu Sebab Orang akademik ini Dia tak berapa Mempromosikan Benda itu Tapi Sampai masanya Rasanya Kita mempromosikan The second track Diplomasi itu Supaya Hubungan Antara rakyat Dengan rakyat itu Berterusan dengan Sangat baik Dan track kedua itu Tidak perlu menunggu Sehingga mereka Ada Ijazah sarjana Pasca sarjana Ketika mereka Di ijazah pertama lagi Di universiti Dengan profesor Seperti prof Pak Kamarul Sekolah saya Sekolah menengah Guru-guru saya itu Semua dari Indonesia Tapi sekarang Pelajar siswazah saya Kebanyakannya Dari Indonesia Jadi Saya tidak melihat Dia sebagai Orang Indonesia Saya melihat Dia sebagai Kawan Akrab Identiti ASEAN itu Itu saya nak Timbulkan Kita pergi rehat Yang seterusnya Apabila kembali Doktor Susah sikit Nak bicarakan Kerana kadang-kadang ASEAN ini Banyak yang belum wujud Institusinya Ataupun pentasnya Institusi ASEAN itu Kita tahulah ada Tapi apa ASEAN Kominiti Hujung tahun ini Sebagainya Itu masih lagi Diminda Tapi kita nak Cernakannya Supaya kita boleh Realisasikan Dalam konteks itu Bidang yang Prof dan doktor Begitu Arif sekali Adalah bidang pendidikan Dan saya rasa Jika kita boleh Harmonikan Kualiti Pendidikan Seluruh rantau Asia Misalnya Jumpakan jaringan Cenyakawan Pelajar dan sebagainya Ini Mungkin-mungkin Kita boleh mulakan Satu lembaran baru Dalam konteks itu Apakah realitinya sekarang Dan apa yang harus Kita tujui Itu kita bincangkan Selepas ini Malaysia dan Indonesia Ada yang kata Abang besar Tapi ada juga yang akan Kontroversi Kata itu Tapi saya nak gunakan Petan itu Indonesia Abang besar 200 lebih juta penduduk Malaysia mungkin 28, 29, 30 Begitulah lingkungannya Tapi Tentunya Jika di akar umbi Kita bicarakan Maka Bidang pendidikan Itulah akar umbi Yang begitu tegar Bagaimana kita nak Mulakan di perkat itu Menghayati Saya tahu Sejak zaman Ibrahim Yaakob lagi Ada pelbagai pandangan Indonesia Raya Malaysia Indonesia Dan sebagainya Dalam konteks itu Melayar Tetapi Kini mungkin kita Boleh buka yang baru Dengan teknologi Dengan jaringan Yang semakin Dekat Walaupun jaraknya jauh Bagaimana institusi pendidikan Dan bidang Dan sektor pendidikan Akan mengambil peluang Dari sini Kerana kita tidak mahu Hanya sektor komersial Pendidikan Yang melihatnya Sebagai peluang Untuk mendapatkan juran Daripada pergerakan pelajar Yang besar ini Tetapi Ilmunya itu Jaringannya itu Pandangannya Persepsinya itu Dokter Saya kira yang mustahak Dalam bilateral relation itu Ada empat hal Dalam teori International relation Ada yang namakan Konstruktivism Untuk memahami ini Kita harus mempunyai Apa yang disebut Dengan Collective identity Collective identity Inilah yang Menjadikan Kekuatan Indonesia Malaysia Dalam konteks ASEAN Ataupun dalam konteks Bilateral Nah untuk mendapatkan Constructive Collective identity Ini ada empat Yang harus dilakukan Yang pertama tadi Common knowledge Common knowledge Ini melalui Arti Yang sebenar Indonesia Rakyatnya Memahami Rakyat yang ada Di Malaysia Malaysia juga Harus memahami Rakyat dan juga Struktur budaya Yang di Indonesia Sehingga semuanya Mengetahui satu sama yang lain Yang ada masalah Sekarang ini adalah Karena ada Sesuatu yang Mengganjal dalam Empat elemen Pertama yang sebut Saya inginkan adalah Homogeneity Homogeneity Ini adalah Kesamaan Antara Indonesia Dan Malaysia Ini dirasakan Hanya generasi 70-an ke bawah Generasi 70-an ke atas Sudah tidak lagi Merasai adanya Homogeneity ini Ke Indonesiaan Kemalaysiaan Sudah tidak dirasain Sama-sama Tetapi berbeza Saya orang Indonesia You orang Malaysia Yang kedua Interdependency Adanya ketergantungan Antara satu Dengan yang lain Sekarang sudah Dipahami yang berbeza Ketergantungan Hanya untuk Self-interest National interest Bukan untuk Collective Interest Sehingga Pekerja-pekerja Di Indonesia Di sini Contohnya Banyak melihatnya Lebih kepada Unsur-unsur Eksploitasi Sedangkan Pekerja Malaysia juga Melihatnya Sebagai Pemberian makanan Pemberian kehidupan Bukan Menjadikan Satu Ketergantungan Padahal Kalau tidak ada Pekerja Indonesia Di Malaysia pun Tidak boleh membangun Seperti begitu Yang ketiganya Apa yang disebut Adanya Common fact Nasib yang sama Padahal kita mempunyai Tapi tidak diketahui Dan yang keempat Perlu adanya Salud Restrain Adanya Kemampuan Menahan Emosi Menahan Perasaan Sehingga kita Boleh sama-sama Berjuang Collective Identity ini Yang perlu dibangun Baik dalam Bentuk Bilateral relations Ataupun Dalam ASEAN Secara Collective Original Itulah tadi Saya Skype Dengan Bicara Petang Kompas TV Dan soalan Kedua Selepas soalan Kunjungan Pak Jokowi Adalah tentang Iklan itu Iklan yang Memperlekehkan Pembantu rumah Indonesia Berbanding dengan Vakuum Ataupun Penyedut Apagar Tapi itu kecil Itu yang saya jelaskan Saya pun sendiri Tidak mengetahuinya Sehingga saya kembali Kau kelompok dari Jakarta Dalam konteks itu Jadi Bagaimana kita tak Meraihkan semua itu Prof Saya nak balik kepada Peranan Sektor pendidikan Sekali lagi Karena kalau kita Lihat sekarang pun Ada menteri-menteri Indonesia yang Pernah belajar di Malaysia Dan kita lihat ini berlaku Di antara hubungan Malaysia Dengan negara-negara Afrika Misalnya Mereka datang ke Intan Atau universiti kita UIA Misalnya Dan ini memudahkan Kerana apabila berlakunya Diplomasi Sudah ada kepercayaan Sudah ada Saling kenal Mengenal Dalam konteks itu Jika kita boleh Adukan bersama Sekarang Sekarang Pendidikan ini Dan ini menjimatkan Kerana Nak mendapatkan kerjasama Yang mesti Antarabangsa Dananya besar Tapi jika dipadukan Kolompok Malaysia Dan Indonesia Ditambah Dan perluaskan Pada ASEAN Itu 600 juta penduduk Yang boleh meminta Secara kolektif Barganing powernya Itu terus naik Prof Sebenarnya Secara diam-diam Ada banyak Dasar dibuat Mengubah Dalam sistem pendidikan Misalnya Kenapa Semester kita sekarang Bermula Pada bulan September Dulu bermula Pada bulan Julai Sebabnya Ialah Pelajar daripada Indonesia Tak dapat datang Ke universiti kita Pada bulan Julai Sebab mereka Perasa pada Bulan Jun Jadi Sebab itu Perbincangan Secara Informal Okey lah Keputusannya Malaysia Pinder Semester kita Bermula September Jadi sekarang Oleh sebab itu Ramai pelajar Daripada Indonesia Boleh datang Pelajar Di Undergraduate Master Dan juga PhD Jadi Secara Diam-diam Semua itu Berjalan Tapi saya Ada satu Lagi Ruang Interaksi Antara People Dengan People Ini Iaitu Melalui Lorong Pelancongan Atau Indonesia Kata Para Wisata Sekarang ini Kita akan Berjumpa Ramai orang Malaysia Di Bandung Di Jakarta Ada ramai Di Medan Ada ramai Malah sekarang Di Bandar Aceh Pun ramai Jadi Interaksi itu Dia bukan Hanya ada First track Diplomasi Second track Sekarang Track melalui Jalan Pelancongan Pun ada Jadi Pada saya Masa depan Hubungan Dua Masyarakat Dua negara Ini Semakin Lapa Semakin Lapa Tapi Kadang-kadang Ada isu Yang kecil-kecil Terjadi Saya pun Nak pergi ke situ Nanti saya Nak masukkan Tan Sri Juga Kerana Pelancongan Itu disebut Secara khusus Dalam Temubual Saya Dengan Pak Jokowi Dan Saya rasa Kalau Saya mengambil Sisipan Untuk Dibuat Analisis Di situ Ia pun Beri kesan Langsung Juga Kepada Rakyat Biasa Perniaga Di jalanan Dan sebagainya Kerana Kecairan Tunai Yang masuk Itu Akan dibelanjakan Di peringkat Akarumbi Kalau kita Buat Satu Projek Mega Dam Ataupun Empangan Misalnya Berapa Ramai Masyarakat Yang Dapat Dalam Konteks Mudah Itu Jadi Itu Yang saya Bicarakan Dalam Segmen Nanti Adalah Bagaimana Kita Nak Melihatnya Terbalik Selalu Kita Melihat Diplomasi Kerana Diplomasi Cuba Kita Lihat Pak Jokowi Cuba Merakyatkan Ekonomi Indonesia Cuba Membuka Peluang Ekonomi Bukan Saja Bagi Mereka Yang Bertumpu Di Pulau Jawa Tapi Juga Sampai Ke Irian Sampai Ke Aceh Dan Sebagainya Dalam Konteks Itu Mungkin Melalui Diplomasi Kita Boleh Masuk Dan Terut Serta Dalam Perubahan Yang Senang Berlaku Di Peringkat Ekonomi Dan Sosial Indonesia Cara Merakyatkan Diplomasi Itu Kita Bincangkan Dalam Segmen Akhir Selepas Ini Sekejap Sekejap Saja Kalau Bercara Tentang Pak Jokowi Banyak Hari Tak Habis Tambah Dengan Tokoh Hebat Ini Segmen Terakhir Dan Saya Nak Fokuskan Kalau Kita Nak Keputusan Yang Baru Kita Tak Boleh Terus Melakukan Cara Lama Konvensional Maka Perlu Ada Pentas Baru Cara Baru Proses Baru Dan Salah Satu Yang Paling Mudah Revolusi Mental Pak Jokowi Jakab Senang Fikir Cara Lain Kalau Selalu Nak Pergi Mana Para Wisata Melancong Ke Indonesia Bali Medan Jakarta Yogyak Tapi Pak Jokowi Sebut Dalam Interview Temubual Dengan Saya Tak Kenal Mana Tempat Sebut Pak Jokowi Bagaimana Nak Mengubah Pandangan Yang Selama Ini Hanya Melihat Kuda Lari Kepada Kawasan Lain Kenapa Kalau Nak Buat Pelaburan Hanya Melihat Pulau Jawa Pergilah Ke Sulawesi Lihat Lagi Selain Aram Batu Apa Yang Ada Di Kalimantan Misalnya Dan Bagaimana Nak Melihat Kembali Aceh Bukan Hanya Rekonstruksi Dan Industri Baru Selepas Tsunami Misalnya Doktor Di Disinilah Apa Yang Perlu Kita Pahami Konteks Persekitaran Kekuatan Kekuatan Nature Resources Yang Ada Itu Salah Satu Bahan Attractive Untuk Mendapatkan Sumber Dana Tapi Masalahnya Kemungkinan Yang Dihadapi Jokowi Ini Dan Gerakan Gerakan Yang Mencoba Untuk Memasyarakatkan Gerakan Ini Adalah Terkait Dengan Fasiliti Dengan Kemampuan Infrastructure Sehingga Tidak Mudah Untuk Membuat Infrastructure Oleh Karena Itu Jokowi Memplankan Untuk Membuat Toll Laut Contohnya Salah Satu Untuk Gerakan Baik Good Ataupun Product Poros Maritim Dari Satu Daerah Ke Daerah Yang Lain Dari Satu Pulau Ke Pulau Yang Lain Karena Indonesia Ini Walaupun Bagaimana Tepat Sebetulnya Yang Disebut Dengan Kekuatan Maritim Tadi Karena Kita Berbentuk Archipelago Dengan Kekuatan Itu Saya Kira Tidak Lagi Ke Bandung Tidak Lagi Ke Jakarta Tidak Lagi Ke Surabaya Tetapi Ke Daerah Daerah Cuma Masalahnya Sekarang Belum Ada Infrastructure Untuk Pelancong Pelancong Yang Pergi Saya Baru Saja Dua Bulan Yang Lepas Ada Di Raja Empat Saya Kira Itu Adalah Sebuah Tempat Parawisata Ataupun Diberikan Promosi Advertisement Yang Besar Sepatutnya Padahal Itu Adalah Jadi Papua Raja Empat Ini Adalah Merupakan Salah Satu Tempat Yang Sangat Indah Pembinaan Infrastruktur Itu Maksudnya Bukan Hanya Pelabuhan Yang Ada Sekarang Bukan Kalau Ada Dalamkan Lagi Dan Benarkan Lagi Kapasiti Lebih Tinggi Tapi Lebih Kepada Infrastruktur Untuk Turism Karena Dalam Turism Itu Ada Empat Hal Yang Kita Harus Ketahui Pertama Adalah Produk Apa Yang Dijual Yang Kedua Adalah Agensi Agensi Yang Menjadi Tulang Belakang Kepada Produk Baik Itu Dari Gakemen Ataupun Swasta Yang Boleh Memasarkan Yang Boleh Memberikan Fasilitis Yang Ketiganya Juga Turis Mengetahui Tempat Itu Kalau Tidak Ada Turis Walaupun Kita Membina Tempat Pelancongan Yang Hebat Dan Canggih Tak Ada Dan Yang Keempat Yang Kemudahan Infrastruktur Tadi Itu Yang Saya Nak Beri Pada Prof Kerana Ini Yang Menerlukan Cerapan Data Itu Kalau Pelabur Nak Melihat Ini Telur Dengan Ayam Ayam Dulu Ke Telur Dulu Siapa Nak Melabur Jutaan Ringgit Untuk Membina Tempat Baru Misalnya Adakah Orang Nak Datang Itu Akan Jadi Pergelutan Tetapi Jika Fokus Data Dan Tepuan Itu Kalau Saya Sebagai Seorang Supervisor Kepada Orang Nak Buat Kajian Pun Saya Tak Nak Pergi Ke Tempat Yang Selalu Dibuat Carilah Ilmu Baru Inilah Garapan Baru Yang Perlu Ada Untuk Kita Mempaatkan Sepenuhnya Apa Yang Cuba Dibangunkan Oleh Pak Jokowi Di Indonesia Di Malaysia Kita Ada 2,400 Orang Professors Dan Mungkin 20,000 Akademisyen Yang Ada Data Di Indonesia Ada 5,000 Professors Dan Mungkin Ada 50,000 Lagi Jadi Betul Kita Bercakap Tentang Ilmuwan Tadi Itu Sebabnya Ajenda Di Majlis Profesor Negara Menemukan Para Ilmuwan Ini Jadi Setiap Orang Tahu Siapa Pasangannya Macam Saya Saya Tahu Siapa Teman Sejawatan Saya Di Indonesia Saya Tahu Saya Bukan Tahu Nama Saya Ada Nombor Handphone Dia Saya Tahu Email Dia Dan Sebagainya Saya Rasa Sebagian Besar Daripada Ilmuwan Kedua Negara Sudah Ada Partnership Tadi Dan Bertukar Data Tetapi Kita Belum Lagi Berkongsi Data Kita Dengan Pihak Di Luar Daripada Dunia Ilmu Dengan Pihak Swasta Tan Sri Ini Memang Bukan Benda Baru Sepenuhnya Tetapi Pendekatan Baru Dan Cara Baru Dan Bagaimana Kumpulan Diplomatik Misalnya Harus Boleh Membantu Perkara Ini Contohnya Mereka Yang berada Berpusat Diplomatiknya Di Jakarta Kuala Lumpur Boleh Boleh Tak Biarkan Balik Papan Dan Kucing Bercakap Terus Misalnya Kerana Cadangan Pelaburan Besar Katalah Nak Membinan Lebuh Raya Transborno Itu Perlu Datang Dari Sana Kalau Tidak Dari Sini Jadi Adakah Kumpulan Pegawai PTD Perlu Duduk Dengan Majlis Profesor Perlu Duduk Dengan Doktor Bagaimana Cara Menyemarakkan Integrasi Idea Baru Saya Kira Tidak Jadi Masalah Kalau Semua Pihak Berbincang Tentang Perkara-perkara Ini Tapi Kita Harus Lihat Beberapa Perbezaan Tadi Doktor Ada Mengatakan Tentang Homogeneity Jadi Sekarang Dilihat Bahawa Generasi Baru Tidak Melihat Adanya Persamaan Antara Kedua Negara Itu Satu Perkara Yang Harus Kita Fahami Kerana Kita Adalah Dua Negara Yang Berdaulat Yang Merdeka Yang Mempunyai Identiti Tersendiri Malaysia Indonesia Itu Kita harus Fahami Dan Hubungan Adalah Antara Dua Negara Jiran Masalah Mesti Ada Kerana Tiap-tiap Dua negara Jiran Sudah tentu Ada masalah Besar Tak tentu Punya Indonesia Tidak Tidak Ada masalah Dengan Najira Misalnya Atau Kurang Langsung Masalah Kita Kurang Masalah Dengan Kolumbia Kerana Negara-negara Terjauh Daripada Kita Tapi Yang Penting Sekarang Adalah Perbezaan Sistem Di Indonesia Seperti Saya sudah sebutkan Tadi Ada Desentralisasi Di Provinsi-provinsi Di kabupaten Diberikan Lebih Kebebasan Untuk membuat Keputusan Tentang Pelaburan Dan sebagainya Di Malaysia Ini Kita masih Lagi Agak Sentralis Tetapi Tidak Semestinya Bahawa Kita tidak Boleh Mencari Persamaan Dalam hal Ini Oleh Kerana Itu Kita Saya rasa Hubungan Di antara Kerajaan Di kalangan Profesor Di kalangan Bisnes Dan sebagainya Boleh Menjalin Hubungan yang Baik Sudah Dipraktekan Dengan Apa yang Sebut Siti Siti Saya akan Masuk Lebih Banyak Dengan Itu Tapi Bukan Hari Ini Itu Saja Masa Yang Kita Ada Pada Hari Ini Saya Yakin Tumubual Astro Bersama Pak Jokowi Bukanlah Penyudahnya Tapi Pembuka Ruangnya Dan Jalannya InsyaAllah Kita Akan Ke Provinsi Kalau Diberikan Rezeki Dari Tuhan Terima kasih Tuan Sri Terima kasih Prof Terima kasih Doktor Terima kasih Kepada Anda Dan Terima kasih Kepada Tetamu khas Dan Rombongan Presiden Bapak Jokowi Kerana Memberikan Peluang Untuk Memberikan Fokus Yang Menalam Dan Meluas Tentang Hubungan Antara Malaysia Dan 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 Jangan Lupa Kita Berdua Negara Ini Akan Membawa Pemimpinan ASEAN Seluruh Itu saja untuk malam ini, hantar ke pandangan anda sendiri kepada pelbagai media sosial ataupun aplikasi di telefon mudah alih anda Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi sekian selamat malam dan terima kasih Terima kasih telah menonton